Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والقرامات سبحانك لعلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لصدري ويسير لأمري وحلل عقدة من لساني يبقه قول ربوں goneERE أبية أحد إبوء إبوء برأس أحد 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 أمست bistان أمسم الله داره إلاوه ك Ge drilling نائع نظم مجحpos أمستطل ذلم أنية البحث هذه البحث أمستطل لأмотрите أنّدي أحراء yang dimana, kata panitia di masjid, masjid mana saya pun tak tahu lalu kemudian macet di jalan lalu saya berpikir, ini gimana orang lirik ini, katanya mau ada pengajian, kok di malam yang sama diundang artis dangdut ini pertanyaan ini tak betul ini, masa tanah lapang hijau bagus diinjak-injak hanya untuk nonton artis dangdut rumahnya saya suhu suami orang lirik tidak lagi tertarik dengan artis dangdut, betul masih gak ada yang tertarik yang jelas malam ini semuanya ngaji, betul maka luruskan niat innamal amalu segala amal diawali dengan niat kenapa ustaz melihat jam karena saya ada 3 paket ceramah, tanya jawab doa diselesaikan dalam 600 mililiter maka saya harus tengok-tengok jam yang pertama tentang pentingnya niat karena segala amal itu akan dilihat pada niatnya yang malam ini datang kemari niatnya ingin ngaji maka kata Nabi SAW untuk menuntut ilmu niatnya mau dapatkan ilmu bahwa bisa binillah maka dia sama seperti orang berjihad bisa binillah sampai dia pulang ke rumah maka yang malam ini datang kemari seperti orang berjihad di Palestina sampai kapan? sampai dia pulang ke rumah Maka siapa Allah SWT maka siapa yang ingin dapat pahala sampai besok pagi maka jangan pulang ke rumah dan bagi yang diperlukan Allah Pak Wakil Bupati kita tahu sendiri kegiatan yang penuh full mestinya malam ini istirahat tapi masih sempat hadir di tengah kesibukan mudah-mudahan Allah berikan topik dan hidayah pada dia Bapak camat sibuk apa kena camat? kata-kata kan abdi kelahiran KTP pendirian masjid surat keterangan anak lahir surat persetujuan nikah istri dua ini semua kalau ada pegawai kantor camat yang mau urus tak mungkin beliau tolak maka kesibukan beliau full tapi malam ini datang kiai-kiai ada kiai dari pesantren Darul Huda ada kiai dari pesantren Nur Alif ada kiai dari pesantren Tebu Iram cabang Bali Bali lah hadir malam ini Darul Huda Nur Alif Tebu Iram betul lah Allah saya ngapal tiga tadi ada pun yang lain-lain ada pula ibu kita Ibunda Hajah Juryah beliau ini ketua badan kontak majlis na'lim kami sama-sama umrah dua tahun yang lain hari ini kita bertemu bertatap muka yang besar tak dihubau gelar yang kecil tak disebut nama InsyaAllah yang hadir semuanya malam ini mendapatkan rahmat barokah Allah subhanahu wa ta'ala yang sakit-sakit yang pusing-pusing yang pening-pening diangkat Allah semua penyakit yang belum menikah dimudahkan Allah urusan pernikahan yang sudah menikah semoga menjadi mawadah sakinah wa rahmat banyak yang berharap tidak tak akan saya ucapkan semoga yang sudah nikah bisa nikah lagi tidak saya tak mau menyakiti hati ibu ini karena sudah banyak request jangan sakiti kami Pak Ustaz kalau Ustaz masih singgung itu juga lagi kami akan tarik dukungan awas sampai biar dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kenapa malam ini bisa hadir datang berkumpul begini karena tanah lapang betul sekarang banyak tanah lapang sudah dilampir robak jadi lapangan golok anda yang di lapangan golok bisa Bapak Ibu buat pengajian mana bisa terang benderang orang main robak habis kembali lagi terkena bahkan saking hebatnya sekarang tanah pekumburan pemakaman pun dibeli oleh orang kaya dirobah menjadi lapangan golok bahkan nanti mau bulan kuasa banyak yang ziarah ke lobang bolok baca yasin di lobang bolok yasin wal quranil hakim ya Allah sampaikan lapangan bacaan kepada datuk ini bayang kami Alhamdulillah inilah lapangan disebut tadi wisata alam tapi malam ini berubah menjadi wisata rencusi Allahuakbar bayangkan kalau setiap bulan bisa ramai begini Masya Allah bulan depan diundang lagi ustaz dari Jakarta siapa dia ustaz Arifin Ilham bulan Februari bulan Maret diundang lagi ustaz dari Bandung bulan April diundang lagi bersedekahlah bersedekahlah siapa dia yang sudah pindah ke paitreng pokoknya ada terus Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT jangan pernah putus pengajian ngaji 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 inilah hebatnya kalau pimpinan suka pengajian Pertamina saya berapa kali diundang oleh Pertamina saya ceramah di Pertamina ini tidak merasa sebagai tam karena saya diundang di Pertamina ceramah selama tiga tahun berturut tapi bukan Pertamina Liri Pertamina Dumai Pertamina Dumai tapi masih sama-sama ber Pertamat diundang saya diundang saya ke Pertamina Dumai dua tahun berturut-turut lalu kemudian akhirnya saya tak datang tak datang sekali tak datang dua kali lama-lama saya maju datang sampai sekarang tak datang-datang lalu diundang saya oleh Pertamina Sumatera Selatan pelembang batang saya sana apa kabar wong kita dikasih makan tanggung-tanggung di sini di lirik dikasih makan boli di sana kapal selam disediakan mereka habis nikunya lalu kemudian di lirik malam ini dimuliakan luar biasa biasanya Ustadz disediakan tempat parkir suruh jalan kaki disambut pakai perbana lempah 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 tapi malamnya tidak musuh memakil masuk saya pun heran kemana nih gue tak berajib berajib ya sambil orang lirik nyambut Ustadz Allahuakbar kalau pimpinan hobi mengaji maka diundangnya Ustadz tapi kalau sudah pimpinan anak metal yang panggil nyala anak metal menggitarlah mereka di atas ini kayak rambut panjang dua kali satu tanggal rupanya lambut panjang bapak ibu yang menyanyikan Allah itulah suruh untuk berdoa Allahum marzukan ya imaman adilah berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil amin amin pimpinan indera giri hulu adil amin samat liri adil amin kepala rumah tangganya adil amin kepala rumah tangga yang paling adil adalah Ibrahim alaihissalam setuju? dan Ibrahim itu istrinya sebuah setuju? balik aja lagi janganlah intinya adilnya itu bersikap adil adillah kepada istri adillah kepada anak-anak maka orang tua yang adil pemimpin Pertamina adil diberikannya izin wisata alam robak malam ini menjadi wisata religi bapak wakil bupati hadir bapak camat datang dan kepala rumah tangga mengajak anak-anaknya tadi dari simpau saya lihat bapak-bapak sudah bawa sepeda motor pakai kain sarung istrinya di belakang anaknya di depan khawatir pula saya sarung itu di busan ini dia datang musibat sudah datang ditambah air tiga botol empat botol baru bapak ibu yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala beruntungnya ibu-ibu dapat suaminya yang taat beragama maka malam ini apa katanya dia oh my darling oh my dear oh my black sweet kebetulan kebetulan bininya itu hitam manis maka disebutnya black sweet tapi saya dulu waktu lajang dipesan orang ustaz kalau bisa jangan nikah sama hitam manis kenapa saya bilang habis manisnya tinggal hitam manis berbaik yang dimuliakan Allah oh my wife oh istriku kata dia yang ini kawan saya satu kelas dulu namanya ustaz usulai iskandar sudah menikah namanya satu kelas maka kita diberkati ini tahu bapak ibu artinya ini apa baru satu bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sampai mana dulu kita menambah bahan saya gara-gara dipotong tolong foto nanti setelah acara yang perlu saya hilang konsen saya keluar lagi beruntungnya ibu-ibu kalau punya suami taat kepada Allah tadi isyak diajaknya oh adinda ayo kita ke masjid ada pengajian habis itu apa kata dia ayo kita ke tanah lapang disana ada pengajian mana ada itu kan wisata alam ngapain kita tengok rumput goyang-goyang memangnya kita evit ke adik tanya kepada rumput yang bergoyang om adinda kau ketinggalan zaman kenapa kau tak ikut pengumuman kemana saja selama ini kan sudah di share hadirilah hadirilah malam ini tapi akbar siapa ustaznya ustaz somat siapa itu rupanya bininya tak pernah beli paket gue gini salah siapa itu salah suami apa salah istri salah suami kenapa tak dibelikan bini paket belikanlah bapak ibu yang dimuliakan Allah tapi dalam kurung dengan syarat dan ketentuan berlaku istriku aku belikan kau paket dengan syarat kau pakai untuk mendengar pengajian mantap tapi jangan sampai kau WA mantan-mantan yang lama sampai tertangkap nanti kau CLBK lempar kau pakai bunga apa-apa pakai bunga iya ini bunga bagus lah tapi portnya kau lihat beruntungnya ibu-ibu kalau suaminya takat beragama susibu apapun dia maka diajaknya untuk malam diambilnya air dipercikannya ke wajah bangun ini nikahnya sudah 20 tahun tapi yang baru honeymoon baru pulang dari langkawi kemarin Masya Allah wake up my head begitu istri terbangun ada apa bangun mengguntangkannya lah saja ada Masya Allah apa judul kita malam ini di bawah minyak cinta Allah usalli sunatat tahajjud rukataini imaman rindah ta'ala Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawm Dinn dari mana menantu kita itu dari mana Mas kata mertuanya sebelah dia tamatan dari pesantren Nur Alu Masya Allah dimana itu dilirik kok kami enggak tahu baru ke 2018 nanti ceritanya ini 25 tahun akan datang nama pesantren yang Nur Alim benar tahun 25 itu kode bahwa sisi pertama sudah habis masuk tanya-jawab gando saya paling malas kalau cerama mati lampu atau mati mikrofon kenapa karena biasanya yang nyunting nyuruh ulang dari awal saya saya tak ingat bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala bagi yang sudah menikah Alhamdulillah bagi anak-anak gadis yang belum menikah jangan kalian mau dibawa laki-laki sembarangan kalau mau mencari jalan suami yang soleh carilah yang haji malam ini saya jangan saya tak punya jangan ada mustad tapi yang lajang-lajang ini perhatikanlah betapa indahnya setelah punya anak anaknya nanya bapak 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 sama mama dulu kenalnya dimana di taman pertamina itu acara apa pengajian ustaz mana ustaz sekarang di mana bapak bisa ketemu sama mama dulu kami sama-sama kilahan senang pas mau mulak kami cari-cari tiba-tiba mata kami berlagak lalu kepala kami berantuk setelah itu alah anak kecil mau tau aja indahnya luar biasa tapi kalau cerita itu tak menarik madu kita cerita ayah 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 jumpa sama mama madu tak terpaksikan mak kau itu dulu hamil tiga bulan dia kawan ku SD datang dia menangis-nangis tolong aku madu bapak aku habis matung ini akhirnya kena aku madu kena aku kasihian sama dia antulah menikah hilang mak makanya aku tak terlalu sayang sama aku sakitnya tapi alhamdulillah anak-anak muda diri malam ini tumpah luah semuanya mengaji selamat anak-anak kita ini dari zina insyaallah kenapa anak-anaknya selamat dari zina karena pak jamatnya peduli kepada pendidikan anak-anak maka bapak ibu anak-anak ini biarlah agak kejam-kejam dikit gak apa-apa biarlah agak galak-galak dikit gak apa-apa yang penting selamat dia mau kemana pulang jam berapa sama siapa uang yang bukas kemarin mana kunci motor mana ini mama apa security terserah tapi yang penting aku mau selamatkan engkau anak barulah dia bangga nanti dia duduk di pelaminan berikut ini tepuk-tepuk tawang menangis dia meledak air mati nangis kenapa kalau bukan karena mama dulu galak aku tidak akan begini maka disitulah kebahagiaan orang tua lalu apa kata ma'andam berikut ini sungkau kepada memperai perempuan minta izin kepada kedua orang tua oh ibu yang sudah melahirkan aku sudah beri izin itu yang terjadi sekarang macam nonton sendiwan berapa ibu yang dimuliakan Allah kebahagiaan orang tua adalah ketika anak-anaknya itu menjadi kurrata air sejuk dipandang mata seperti saya malam ini memandang ibu-ibu bapak-bapak di depan ini sejuk dipandang mata mengapa begitu karena ada cahaya yang turun dibawa oleh malaikat dalam majlis-majlis pengajian mudah-mudahan kita semua malam ini yang kecil yang besar yang kaya yang miskin yang duduk yang berdiri semuanya mendapatkan rahmat barokah Allah yang berada di bawah tenda jangan kau sangka kau lebih mulia yang dapat tempat duduk di atas jangan kau sangka kau lebih hebat yang tegak-tegak justru pahalanya dua kali lipat betul siapa yang mahu pahala dua kali lipat yang tegak-tegak berdiri berkunang-kunang jangan khawatir ambulans sudah siap Bapak Ibu yang dimiliki Allah begitu kalau Pertamina buat acara tenda siapkan atas siapkan ambulans siapkan Bapak Ibu apakah kita lanjutkan gajian ini saya pula tak tahu perjalanan Ustaz Abdul Somad berawal kemarin malam jam 10 yang 10 kami pun dilepas dari masjid Anur Pekan Bali lepas dari Anur jam 10 11 12 jam 1 jam 2 4 jam perjalanan kami pun sampai di Balilas mencari bandrek katanya ada yang berpesan nanti sampai Balilas minum bandrek sudah 4 kali saya bolak-balik tak ketemu ternyata bandrek di Balilas itu hanya isu ada tunjukkan padaku dimana tempat nanti akan cerita kami lanjutkan perjalanan sampai lah kami di Siberida belok kiri menginap lah kami di rumah Pak Kepala Desa namanya siapa tak disebutkan menjaga kode etik journalist padahal saya tak ingat semuanya semuanya tidur jam 3 jam 4 jam 5 90 menit tidur bangun lalu kemudian tablik akbar di masjid Mujahidin Mukhlisin Mukhlisin sampai tablik akbar di Mukhlisin saya lihat ada pak wakil bupat Masya Allah kemarin malam ada pak wakil bupat disini ada juga jangan-jangan kalau saya ceramah besok pagi ada lah Mujahidin ternyata suka mengaj jabatan sudah hampir bupati tapi masih suka mengaj ini kadang baru jadi RT dikatakan apa itu yang diberikan Allah lalu saya pun ceramah lah karena mau masuk ke dalam ceramah bos sedekah lah bos sedekah lah bebarkan kotak akhirnya terkumpul duit 13 juta 700 70.500 tak siapa nyumbang 500 perak yang 13 juta senang kami menjaganya kami ikat pergi tarif yang 770 pun bisa juga yang 500 perak tak siapa jatuh dia tapi walaupun 500 tak boleh disepelekan kenapa karena nanti akan menjadi besar setuju tak tahu saya tak siapa sebesar sebesar biji seri dia akan menjadi amal yang sangat besar kalau gitu kami nyumbang 500 perak jangan akhirnya duit itu kami bawa masuk ke dalam masuklah kami sampai ke lemang lemang itu adalah semacam beras tapi dari puluh dimasukkan ke dalam bangku buluh dibakar dari luar itu namanya lemang karena waktu itu ada namanya datuk perpatingan sebatang sampai ke sungai itu masyarakat membeli dia makanan dimakannya lah itu pas dia makan wow enak sekali maka diberinya tempat itu kuberi nama tempat ini lemang 4 kali saya sebut lalu kemudian setelah itu kami pun makan sarapan kami masya Allah pas saya mau sendok mau makan udang ini kotak seluka tolong 500 jangan payah kami nyimpannya gak apa-apa 500 kalau satu container tolong kotak yang disebar hitung berapa kalau 5 disebar baliknya harus 5 juga kemudian kawan-kawan dari ini ada ansor ada FPI bekerjasama tolong kotaknya dikawal kira-kira sudah agak-agak dekat jalan lintas timur tarik balik soalnya kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat beri belakunya tapi juga karena ada waspada lalu kemudian sampai kami dilek penyerahan bantuan oh banyak sekali pada sekolah bapak ibu di Pekanbaru namanya Al-Azhar Sifabudi Al-Azhar Sifabudi anak SMP anak SMP akan memberikan bantuan saya membayangkan anak SMP anak SMP paling-paling uang jajat seribu perak anak SMP paling-paling pati murah buat gol ternyata saya seusan dibuka celengannya bulan Desember saja satu bulan SMP Al-Azhar Sifabudi Pekanbaru membelikan 33 33 juta 33 juta bapak ibu itu kami bawa masuk ke dalam ada pula dari Hongkong saya memang nyebut Hongkong ini sakit hati saya tapi lupanya kawan-kawan kita pejuang depisan negara itu tahu dia pelipur larang jangan sampai Ustaz Somatnik kalau disebut kata Hongkong trauma dia maka mereka kirim duit 8.000 8.000 itu kecil rupanya pesarnya minta ampun akhirnya sudah ditukar dan dikirimkan ke Yayasan Ruara untuk apa duit ini ada lagi yang lebih besar caosan ada Ternyata isinya 10 ribu dolar US Amerika Setelah ditukarkan di jalan Sudirman 133 juta 500 ribu Masa Allah Takut pula saya bawa kreisnya Rampok orang Untungnya dia tak tahu Kalau saya bawa duit banyak Sangkanya saya bawa dodol Duit inilah Dibawa ke suku Talang Mawak Lalu kemudian ada yang tak mau ngasih duit Kami tidak mau ngasih duit Padahal di tempat dia paling banyak duit Ini orang aneh Tempat dia paling banyak duit Tempat nyimpan duit tapi dia tak mau kasih duit Apa itu? BSM, Bangsari Ahmadin Lalu apa dia kasih? Dia kasih satu bangunan Dengan ini penyerahan bangunan Kepada Yayasan Muara Akan membangunkan satu unit bangunan Mondok tempat anak-anak Dalam mama Belajar Al-Quran Sudah diserahkan Bangsari Ahmadin Allah Ada satu lagi menyelesaikan masjid Dulu kami datang ke masjid itu Mohon maaf Bukan menyepelekan Sampai ada yang bertanya Ini kandang apa? Ini menyepelekan Ini titik pelukeringan orang Mohon maaf Saya tak tahu Saya bukan menyepelekan Lantainya Tanah Ada semennya pecah-pecah Ditutup dengan Plastik Tak layak Dindingnya pula Kayu lapuk Dihempus aja Copot Akhirnya datang orang Kaya Tolong buatkan gambarnya Digambarlah Berapa dananya? 60 juta Dan 6 pokok Belum selesai Datang PLN PLN Membangunkan masjid Jadi sekarang Masya Allah Kemarin malam kami sudah tidur disana Di emperannya Ramik warna putih Lampu terang Menorong Terang Lampu Begitu di sel mati Mati gelap Bapak ibu yang diberikan Allah Luar biasa Saya sudah 4 kali masuk ke sana Satu kali Dua kali Masuk pertama Mantap Masuk kedua Dikuruyur Hujan Berangkat yang kedua Surut Berangkat yang ketiga Berangkat yang keempat ini Masya Allah Luar biasa Apa yang luar biasa? Sampai ke sana Sedang musim durian Kebetulan pula Kawan-kawan saya ini Pantang makan durian Habis dah saya makan Mereka Asal tengok durian Takut Tekunang-kunang Saya pantang juga Pantang dekat Apa yang diberikan Allah Nikmat perjalanan Luar biasa Ustaz gak takut Ustaz gak khawatir Apa yang dikhawatirkan Sebelah kanan FPI Sebelah kiri panser Allah wabar Allah wabar Apa yang di takutkah? Tak ada begentar Tak ada takut Ustaz emangnya pandai berenang Sikit-sikit bisa Tapi itu kan sungai Pak Ustaz Tak dalam Kalau takut yang dalam Tanyu Kalau mati Bayangkan Mati jangan takut Tapi mati jangan dicari Tapi yang dimilihkan Allah subhanahu wa ta'ala Perjalanan panjang ini Bisa aman Damai Adam Tentera Kenapa? Pemimpinnya baik Yang kedua Berkawanlah Dengan orang-orang Baik Saya kalau ceramah Pake poin-poin Poin pertama Pemimpin baik Yang kedua Berkawan dengan orang baik Kami satu rombongan Malam ini Sebanyak Empat puluh orang Pulang dari lemak Masuk ke dalam air Bomban Lima tujuh jam Pulang lagi kami Langsung ke durian cacar Dari durian cacar Menyeberang Keluar kami Di Keloyang Dari keloyang Mampir ke rumah Makan Kawan saya Mat Mampir ke tempat saya makan Saya tak mau Saya bilang Kenapa? Kami banyak Berapa orang? Empat puluh Singgah aja lah Akhirnya kami singgah Makan Habis semuanya Lalu setelah itu Kami pun menuju kemari Itu maka suara saya ini kuat Dan habis makan Apa yang dimilihkan Allah Alhamdulillah berteman Dengan kawan-kawan Yang luar biasa Ada kawan-kawan ini Dari Basnas Badan Amil Zakat Nasional Di bawahnya kambing Berikut ini Penyerahan kambing Tak mau saya megang Bau Pausat Menyerahkan kambing Plen adalah Menyerahkan duit Saya menyerahkan Apa yang dimilihkan Allah SWT Beruntung Berkawan Dengan sahabat-sahabat Berapa kali Saya hampir kehilangan Sendal Tak jadi Lupanya sudah diselamatkan Berapa kali Saya hampir jatuh Tak jadi Ada kawan Yang memegangkan kita Oleh sebab itu Berkawanlah Dengan kawan yang baik-baik Kenapa acara malam ini Bisa jadi besar Seluruh ini Karena ada kawan-kawan Manitia Walaupun mereka Tidak tampil ke depan Yang tampil ke depan Tadi Bapak General Manager Pertamina Betul Yang hadir beliau Assalamualaikum warahmatullahi Bapak ibu tak boleh Besorak Beliau lah yang Nasi tempat ni Kalau namu dia Balik kita Tapi karena dia Kawan yang baik Lapang dadanya Walaupun Tenang je Awas Enak kalau kita Berkawan Sama orang baik-baik Ini malam ni Tak ada sungkan Tak ada segan Di sebelah kiri saya Pak Kiai Di sebelah kiri Pak Kiai Pak GM Di sebelah kanan Saya Pak Wakil Bupati Di sebelah kanannya lagi Pak Caman Duduk sama rendah Tegak sama tinggi Walaupun ada yang 160 Ada 175 Tapi perasaan kami Sama semua Mohon maaf Ibu-ibu Bapak-bapak Saya belakang ini Di belakang Kenapa begitu Karena tak mungkin Saya ceramah Yang pertama Pilih pemimpin yang baik Yang kedua Pilih kawan yang baik Kalau berkawan Sama orang pengajian Pasti dia SMS Bro Yuk ngaji yuk Makanya kalau ada acara Wirit Yasin Datang Karena kawan-kawan itu Ngajak kita baca Yasin Sekarang orang Sudah tak lagi Mau Wirit Yasin Kenapa tak mau Wirit Yasin Oh Apa itu Wirit Yasin Bin'ah Wirit Yasin kok Bin'ah Yasin itu Kur'an apa Koran Kur'an Kur'an Baca Koran aja boleh Apalagi baca Kur'an Silahkan Pak Ustaz Somad Apa ukupnya Kalau baca Yasin Pak alanya dihadiahkan Untuk orang mati Wa in khatimul Qur'ana Kalau sanggup Khatimul Qur'ana Kalau sanggup mengkotangkan Satu khatam Al-Quran Bahwa asadun Bagus Mantap Sekatam Al-Quran Kalau tidak sanggup Sekatam Al-Quran Kolbul Qur'an Yasin Hatinya Al-Quran Yasin Hatinya Kalau tidak sanggup Hacinya Al-Quran Umul Qur'an Al-Fatiha Yang paling bagus Sekatam Tidak sanggup Sekatam Hacinya Al-Quran Tidak sanggup juga Paling pendek Untuk Al-Marhum Abdul Somad Al-Fatiha Apa yang saya harapkan Apa yang saya harapkan Dari Pak Wakil Bupati Apa yang saya harapkan Dari Pak Caman Apa yang saya harapkan Dari Bu Ketua BKMD Apa yang saya harapkan Dari Bu Wakil Bupati Apa yang saya harapkan Dari Pak GM Apa yang saya harapkan Dari Bapak Ibu Selesai acara Saya pulang Selesai Tapi hubungan kita Tak pernah Selesai Karena begitu Bapak Ibu dapat SMS Maka doa Tak pernah berhenti Jangankan SMS FB saja tak pernah berhenti Like and share Begitulah hubungan kita Tak pernah putus Maka bacakanlah Al-Fatiha Untuk mbah-mbah Untuk kakek-kakek Untuk datuk-datuk Untuk suami-suami Untuk isteri-istri Untuk anak-anak Kau muslimin-muslimat Muminin-muminat Yang sudah lama meninggalkan kita Untuk mereka semua Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitan Al-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'udu Wa Iyaka nasta'in Ihdina Surat Al-Mustaquim Surat Al-Lahina An'amta Alayhim Al-Lahmatuk Alayhim Waladhalim Amin Sampai gak tuh Sampai Dan gimana Ustaz tau sampai Gak balik lagi kan Berarti sampai Semua titipan yang tidak balik Berarti sampai Atau hilang Ah Ustaz Souman ini Main-main Bekara akhirat Abdullah bin Umar Anak Umar bin Khattab Berpesan Kalau aku mati Tolong bacakan Di atas kuburku Pada bagian kepala Kupangkal Al-Baqarah Pada bagian kakiku Ujung Al-Baqarah Pangkal Al-Baqarah Alif Lamim Lima ayat Ujung Al-Baqarah Lillahimafis Samawati Tiga ayat Begitu disebutkan Oleh Imam Ibn Qaim Al-Jawziyah Oleh Imam Ibn Taymiyah Dalam kitab Ar-Ruh Itu menunjukkan Bacaan Quran Menurunkan Rahmat Quran kalau dibaca di rumah Rahmat turun di rumah Kalau dibacakan di kamar Rahmat turun di kamar Kalau dibacakan di kubur Maka Rahmat turun di Kubur Lata ja'lubu yutakum kubura Jangan jadikan rumah kamu Kuburan Karena tidak ada Bacaan Quran di dalamnya Senangnya Hati ibu Bapak bukan main Ketika pulang ke rumah Terdengar suara Terdengar suara Bacaan Quran dari dalam kawan Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Al-Lama Al-Qur'an Al-Lama Al-Qur'an Talabal Insan Al-Lamahul Bayan Begitu dibuka pintu Rupanya plastis Jangan sampai Sekarang masjid-masjid Suara korinya mantap-mantap 15 menit Sebelum azan Sudah terdengar dari mikrofon masjid Al-Lama Al-Qur'an 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 Begitu kita masuk masjid Tidak ada orang Terubah Makanya nanti di agarat itu Banyak yang masuk surga itu Sony Panasonic Samsung Jangan sampai Oleh sebab itu Bapak Ibu Bertemanlah dengan Orang-orang baik Berteman dengan Orang baik Masukkan anak-anak Kebondok pesantren Dulu saya Sangat ingin Masuk pesantren Jauh Di Jawa Timur sana Yang didirikan oleh Adratus Syekh Mbak Asim As'ari Namanya Tebu Irang Beliau pulang dari kota Makkah Al-Mukarrama Berdakwah Tapi tidak hanya Di masjid-masjid Tidak hanya ceramah-ceramah Didirikannya lembaga pendidikan Maka Pesantren Tebu Irang Ulama-ulama besar Datang dari sana Dan kita Bisa Sekarang Tak perlu ke Jawa Timur Tak perlu naik pesawat Karena sudah Ada cabangnya Di Indra Giri Hudung Allahu Akbar Darul Rahman Jakarta Ada cabangnya Di air oleh Kenapa? Karena Anakiai Mursyid Itu Alumni Darul Rahman Ulama terkenal Pimpinan Darul Rahman Orang besar Hebat Bisa Diceramah Di seluruh negara Saya baru Ketemu Tapi cabangnya Sudah ada Di sini Maka Masuk Kendaftarkan Saya tidak Mau anak saya Jauh sekolah Pak Ustaz Saya tidak Mau anak saya Jauh sekolah Seperti Ustaz Soman Sampai ke Mesir Sampai ke Maroko Nanti kurus Seperti Ustaz Soman Sekolah Kan saya jadi diri Tapi Sabar Berteman Anak-anaknya Nanti dengan Orang baik-baik Di pesantren Kalau dia berteman Dengan anak pesantren Dia lompak Apalan Kamu sudah hafal apa? Aku sudah hafal Yasin Kamu sudah hafal apa? Aku sudah hafal Tabarok Al-Muluk Kamu sudah hafal apa? Aku sudah hafal Amayatah Saadu Dia lompak Tapi kalau dia Kira di pesantren Dia akan nanya Mobil bapak Kamu apa? HP kamu mereknya apa? Masa kita sudah SMP HP Masih kini Kawan sudah Akhirnya dia pulang Ke rumah Belikan hati Menjadi anak-anak Yang konsumtif Maka daftarkan Di pesantren Pesantren Mohon maaf Saya tidak saman pesantren Ustaz Soman ini Ceramah Anak orang masuk pesantren Dia saja tidak saman pesantren Saya tamat Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Moleh Indra Giri Hulu Tadi kawan-kawan Saya ngumpul Ngajak ketemuan Ngajak kumpul Ngajak makan bareng Eh ternyata Bukan ngajak makan Foto sambil makan Tapi saya senang Lepas rindu Yang dulu jumpa Masya Allah Yang 20 tahun yang lalu Saya tamat dari Air Moleh 1996 Sekarang 2018 22 tahun yang lalu Masya Allah Yang dulunya Imut-imut Tadi jumpa Dah teriput Mudah-mudahan mereka Tak mendengar selamanya Tapi rekamannya ada Berkawan orang baik-baik Berarti sudah selesai Dua seh Jadi saya mulai ceramah Jam 9.15 Sekarang sudah pas Jam 10 Maka saya sudah ceramah 45 menit Ternyata dilirik ini Cepat betul Bapak 5 menit Saya gak bawa Jam jaya ada Insya Allah Merek jangan ditanya Ini yang mau saya jawab Ngaji 45 menit Menjawab pertanyaan Setebang skripsi 5 menit nih Doakan supaya Saya selamat pulang Karena besok pagi Naik pesawat Pertama Mau ke Palangkai Semoga Ustadz Selalu sehat Dan istiqomah Dalam memperjuangkan Aswajah Allahuakbar Allahuakbar Ustadz Apa sih arti Iktilat itu Iktilat Campur aduk Laki-laki Perempuan Namanya Iktilat Pakai 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 Iktilat Pakai Iktilat Pakai Artinya campur aduk Laki-laki perempuan Disini tidak dicampur Ada laki-laki Ada perempuan Disini juga tak dicampur Ada laki-laki Ada perempuan Tapi ada yang bingung Tapi ada yang bingung Aku ini laki-laki Pak Itu Iktilat Tapi kalau ujungnya Iktilat Pakai Pak Iktilat Artinya Berbeda Pendapat Contohnya Berbeda pendapat Antara Mazhab Shafi'i Dengan Mazhab Hambali Mazhab Shafi'i Bismillahnya Jahar Allahuakbar Bismillahirrahmanirrahim Sedangkan Hambali Bismillahnya Sir Allahuakbar Alhamdulillahirrahmanirrahim Itu namanya Iktilat Jadi kami ikut yang mana Pak Ustaz Saya ikut yang Bismillah Jahar Maka kalau saya jadi Imam Saya baca Jahar Bismillahirrahmanirrahim Tapi kalau saya Salat di Masjidil Haram Imamnya Baca Sir Karena Saudi Arabia Mazhabnya Hambali Sudah tahu Orang Melayu Rengat Indragiri Hulu Lirik Air mole Bermazhab Shafi'i Kerajaan Indragiri Dulu Mazhabnya Shafi'i Maka kita ikut Mazhab Shafi'i Ikut saja Yang paling enak Jadi makmum Diam Cangkemb Orang Apa hukumnya Isbal Pak Ustaz Isbal Isbal itu Artinya Kaki celana Menutupi Menutupi Mata kaki Ini namanya Isbal Ini namanya Isbal Sarung Kaki celana Jubah Menutup Mata kaki Ini Isbal Maka Kalau di bawah Mata kaki Masuk Merokok Melepuh Dan merokok Siapa yang pakai celana Kain Kain Di bawah Mata kaki Masuk Meraka Ini Masuk Kalau ini Tanya Memahami Hadis Tidak bisa Satu saja Ada Hadis Satu lagi Mengatakan Manjar Raza Bahu Kuyana Kalau Sombong Kalau di bawah Mata kaki Sombong Baru masuk Meraka Kalau gak Sombong Gak apa-apa Kata Imam Dalam kitab Riyadu Sodehin Kalau gak Sombong Gak apa-apa Kata Imam Dalam kitab Subul Salam Kalau gak Sombong Gak apa-apa Kata Imam Dalam kitab Nairul Autar Kalau gak Sombong Gak apa-apa Kata Syekh Atiyah Sokar Dalam kitab Fatawa Azhar Kalau gak Sombong Gak apa-apa Kata Syekh Kardawi Dalam kitab Maka Saya pakai Pendapat Ulama Kalau gak Sombong Gak Apa Apa Bagi kawan-kawan Motong Kawan-kawan Yang sudah Motong Kaki Celana Jangan Disambung Lagi Biarkan Jangan Kelahi Antara Yang sudah Motong Dengan Yang belum Motong Kalau Antara Yang sudah Motong Dengan Yang belum Motong Kelahi Kalau Antara Yang motong Kaki Celana Dengan Yang gak Motong Kelahi Yang ketawa Yang gak Pakai Celana Ini Masalah Filaziah Gak Gak Ustaz Suami Saya Ikut Pengajian Yang suka Pindah-pindah Masjid Dan jarang Pulang Berarti Namanya Bang Boy Sementara Di rumah Saya Punya Anak Kecil Saya Mau Solat Nunggu Anak Saya Tidur Pekerjaan Suami Saya Tukang Nakik Setelah Ikut Pengajian Suami Saya Jarang Nakik Karena Jarang Pulang Apakah Benar Yang Dilakukan Suami Saya Pak Ustaz Apa Hukumnya Nakik Dikasih Dikasih Tatal Oh Yang Setahu Saya Ini Kulit Kayu Terlampau Ringan Yang Mantap Itu Batu Batak Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Masuk Kedalam Masuk Kedalam Pasar Lalu Nabi Melihat Ada Makanan Nabi Masukkan Tangannya Kedalam Ya Sohibat Hei Penjual Makanan Iki Apa Ini Yang Di Dalam Ini Apa Kenapa Yang Di Luar Kering Yang Di Dalam Pasar Lalu Pedagam Ngomong Asobah Bul Matar Kena Hujan Ya Rasulullah Apa Kata Nabi Siapa Yang Nipu Bukan Golongan Kami Siapa Yang Mencampur Gotah Karet Dengan Kulit Kayu Dengan Batu Kerikil Dengan Batu Bata Maka Di Akherat Dia Akan Cari Orang Yang Dia Tipu Di Padang Masar Di Padang Panjang Anjap Ayah Ketemu Siapa Yang Curang Siapa Yang Curang Dia Akan Kecurang Hari Kiamat Siapa Yang Curang Di Akherat Dia Akan Memikul Kecurang Hari Kiamat Nanti Di Akherat Ada Orang Yang Mikul Kambing Karena Dia Curang Hitung Kambing Zakat Nanti Akherat Ada Yang Mikul Karet Gotah Pakai Tatal Nanti Akherat Mikul Salalah Bakwan Karena Makan Tiga Bayar Satu Bagaimana Pak Ustadz Ada Orang Yang Datang Rumah Rumah Pindah Ke Mezir Ini Ini Jamaah Tablil Dari India Kalau Diharapkan Tablik Akbar Seperti ini Gak Bisa Di India Gak Bisa Tablik Akbar Seperti ini Karena Kalau Tablik Akbar Ini Akan Datang Sanjaidun Amitabacan Mitun Cakraborti Hemamalini Kabigaji Kabigam Kutkutkutkut Lalu Mereka Pundatang Bawa Ajar Ajar Tidak Maka Oleh Sebab itu Da'wahnya Dari Pintu Ke Pintu Yang Membuat Da'wah Ini Namanya Maulana Ilyas Maulana Zakaria Kandah Lawi Ngetuk Pintu Ke Pintu Assalamualaikum Waalaikumsalam Kihal Hing Bikin Kihal Apa Khabar Beripun Khabar Api Lalu Mereka Ajak Ke Masjid Kamu Mampu Ada Uang Ayo Kita Keluar Tiga Hari Kamu Kaya Ayo Kita Keluar Empat Puluh Hari Kamu Kaya Ada Amir Maka Jangan Hitung Kasus Kasus Abdul Sol Menceramai Orang Yang Sudah Baik Abdul Sol Menceramai Orang Yang Sudah Baik Tapi Ada Orang Orang Pereman Pereman Yang Belum Ke Masjid Yang Di rumah Saja Yang Main Biliar Yang Bersina Menceramai Siapa Inilah Jamaah Tablin Mereka Tidak Pernah Menyebut Dirinya Jamaah Tablin Orang Yang Ngejek Apa Jamaah Tablin Apa Jamaah Kompor Apa Jamaah Macam Macam Jadi Jangan Karena Beli Jam Rolek Palsu Satu Kali Lalu Mengatakan Semua Jam Rolek Palsu Kasus Tidak Bisa Dihukum Generalisir Ini Gerakan Di India Sebagai Suami Apakah Wajib Memberitahu Istri Jika Kita Ingin Membantu Orang Tua Atau Keluarga Atau Saudara Kita Wajib Kalau Dia Anggota Ikatan Suami Takut Istri Kewajiban Suami Adalah Hak Istri Ada Lima Satu Makan Dua Pakaian Tiga Pendidikan Empat Tempat Tinggal Lima Perhatian Saya bilang Sekali-sekali Kewajiban Suami Adalah Hak Istri Lima Makan Pakaian Tempat Tinggal Pendidikan Perhatian Kalau Itu Sudah Kau Kasihkan Pool Penuh Maka Tidak Lagi Kau Perlu Lapor Yang Lapor Ini Komandan Atau Oleh Sebab Itu Maka Berikan Hak Istrimu Tapi Kalau Kau Tidak Berikan Hak Itu Ingat Kau Sudah Baca Siwat Taklik Ketika Selesai Akad Nikah Kalau Saya Meninggalkan Isirai Tiga Bulan Lama Yang Tidak Melalui Melapor Atau Melapor Atau Hati-hati Jangan Bapak Macam-macam Karena Ibu Sudah Dijaga Oleh Negara Ustaz Benarkan Ya Tidak Benarkah Yang Tidak Buat Dan Tidak Disuruh Nabi Itu Adalah Bintah Kalau Tidak Dibuat Nabi Bintah Oh Ini Defendisi Siapa Yang Buat Ini Saya Kasih Contoh Kalau Tidak Dibuat Nabi Bintah Abu Abu Hurairah Sebelum Tidur Malam Berzikir 2000 Kali Tasbih Subhanallah 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 Dimana Cara Hitung 2000 Dibuat Simpul Tadi 2000 Diikatnya 2000 Kali Subhanallah 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 Sekarang Saya Tanya Ada Nabi Pernah Ngajarkan Hai Orang Beriman Sebelum Kau Tidur Malam Ambillah Tadi Buat 2000 Simpul Tadi Gak Ada Itu Itu Murni Perbuatan Abu Demisi Kalau Tidak Dilakukan Nabi Berarti Abu Masuk Neraka Berani Membuat Zikir Sebelum Tidur Maka Demisi Ini Gak Benar Gak Betul Kalau Dia Pulang Dia Baca Ayat Kursi Di Empat Pojok Rumah Satu Dua Tiga Empat Dia Baca Empat Pojok Itu Tidak Pernah Dilakukan Nabi Kalau Pakai Kaedah Kalau Tidak Dilakukan Nabi Berarti Abu Rahman Maka Imam Shafi'i Membagi Dua Perbuatan Yang Tidak Dilakukan Nabi Tapi Masih Bisa Dipayungi Dalil Quran Dan Sunnah Maka Dia Tidak Bidnah Maka Bukan Bidnah Oleh Sebab Itu Bidnah Adalah Perbuatan Yang Tidak Ada Dalilnya Bidnah Perbuatan Tidak Ada Dalilnya Bidnah Selama Ada Dalilnya Maka Kita Tidak Boleh Membidnah Sembarangan Bidnah Bidnah Boleh Selama Masih Ada Dalilnya Was Was Itu Ujian Akhir Semester Apa Hukumnya Anak Yang Dikahkan Bukan Bid Orang Tua Kandungnya Karena Yang Menikahkan Anak Ini Adalah Wali 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 Dengan Orang Tuanya Sudah Meninggal Kalau Ada Unsur Tipu Di Dalamnya Maka Rish Tipu Bohong Dustah Bisa Tidak Sah Oleh Sebab Itu Maka Sesuaikan Udu'uhum Li Aba'ihim Nikahkan Menurut Nama Bapaknya Zaid Bin Muhammad Zaid Bin Muhammad Zaid Bin Muhammad Turun Ayat Jangan Kau Katakan Zaid Anak Muhammad Tapi Sebutlah Nama Bapak Kandungnya Zaid Bin Harisah Karena Bapak Kandungnya Udu'uhum Li Aba'ihim Bapak Kandungnya Kami Tidak Tahu Pak Ustaz Bin Abdillah Abdillah Artinya Hamba Allah Jangan Pak Ustaz Berapa Jumlah Rukun Sholat Apakah Khusuk Dantum Mak Dina Termasuk Dalam Rukun Sholat Menurut Mazhab Apa Mazhab Yang Paling Tua Hanafi Nomor Dua Maliki Nomor Tiga Shafi'i Nomor Empat Hambali Maka Menurut Mazhab Shafi'i Rukun Sholat Itu Tiga Belas Yang Bingung Tentang Fikih Beli Fikih Mazhab Shafi'i Bahasa Indonesia Ditulis Alumni Al-Azhar Namanya Fikih Islam Sulaiman Rashid Taman Al-Azhar Tahun 1935 Harga Bukunya Rp40 Kalau Naik Saya Tidak Tangan Jawab Harga Sendal Rp400 Harga Buku Rp40 Beli Alhamdulillah Bukunya Sudah Saya Beli Sudah Masih Sampul Plastik Ada Orang Sholat Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Maka Apa Kata Nabi Sallallahu Al-Azhar Kata Nabi Fasalli Fainna Kalab Tussalli Solat Ulang Sampai Tiga Kali Solat Ulang Kenapa Nabi Suruh Surat Ulang Surat Ulang Karena Tidak Ada Tumak Nina Mesti Ada Tumak Nina Orang Yang Baca Tasbih Pasti Ada Tumak Nina Allahu Akbar Subhanallah Rabbil Azim Wabihamdi Sampai Allahu Liman Hamidah Rabbana Lagal Hamdu Min Usama Wati 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 Allahu Akbar Subhanallah Rabbil A'la Wabihamdi Subhanallah Rabbil A'la Wabihamdi Kenapa Orang Karena Nabi Mulutnya Bergerak Dari Mana Kamu Tahu Nabi Tukang Mulutnya Bergerak Bittillah Bidah Yati Karena Saya Lihat Jenggotnya Bergoyang Jenggot Nabi Bergoyang Karena Dagunya Bergoyang Jangan Sholat Diam 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 Tengok Dengok Kata Imam Baca Surat Lalu Mak Membaca Tasbih Imam Baca Surat Kok Mak Membaca Tasbih Rupanya Lupa Imam Baca Surat Lupa Lalu Mak Membaca Tasbih Kalau Imam Lupa Disambung Disambung Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wasaniru Ila Afirat Imin Rabbikum Wajannatin Ardu Assamawat Wal Ard U'iddaz Lil Kabirin Mestinya U'iddaz Lil Muttaqin Disambung Kalau Nggak Bisa Disambung Diam Baca Jangan Bilang Subhanallah diulang lagi datang yang belakang karena sholatnya bisa batal sholat kalau sampai ada dua suku kata bukan bahasa Arab batal makmum baca kasbih jadi yang kurang faham itu yang mana Pak Ustaz imamnya kurang hafal makmumnya kurang faham lalu apa sikap imam huay insya Allah Pak Ustaz selalu dalam lindungan Allah amin saya nak bertanya di desa tetangga sebelah kami banyak bencong dengan kedok salon dan sangat miris sekali saya lihat kebanyakan masyarakat di sana dan perangkat-perangkat serta ulama setempat pun tak ada penegasan bagaimana pendapat Pak Ustaz Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan di mana tempat penganjian di mana tempat penganjian Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan makanya nabi ketika ada seorang laki-laki dihiasnya tangannya pakai inai laki-laki pakai inai maka kata nabi asingkan dia ke nabi tempat makam baki tempat pengasingan nabi maka yang punya bibit-bibit ini harus direlokasi harus dibuatkan programnya Pak Camat buatkan program nama programnya Be A Man biayanya dari CSR Pertamina program Be A Man buatkan disini acara ada kolam disitu buat berenang hadirkan guru taekwondo dari Jepang bagaimana kalau dia sampai melakukan hubungan kelamin sejenis kalau kamu menangkap orang sampai melakukan hubungan kelamin perbuatan umat nabi luth homoseksual yang melakukan yang menjadi korban sama-sama dihukum pancung karena kami wong silik yang tak punya wewenang saya sudah sampaikan kalau di akhirat nanti saya ditanya malaikat hai Abdur Salah sudahkah kau sampaikan tentang LGBT sudah ya Allah itu videonya ada apa kewajiban anak menantu sama dengan kewajiban anak kepada orang tuanya apalagi mertuanya seorang janda kau laki-laki menikah sama perempuan betul iyalah masa laki-laki nikah sama laki-laki emang laga pedang laki-laki kau menikah dengan anak perempuan perempuan yang kau nikahi itu bukan kau jumpa di tong sampah di tepi jalan dia dikandung perempuan sembilan bulan sepuluh hari meregang nyawa dia melahirkan anak itu tiba-tiba kau pinang dia hanya dengan seperangkat solat kenapa dia mau menikahkan anaknya kepada kau karena Allah menyuruh maka kalau kau dibentangkan orang tuamu karena memang itu orang tuamu sekarang dia adalah mertuamu yang ikhlas memberikan anak gadisnya kepada kau padahal engkau pun susahnya minta aku kalau sebab itu maka kau muliakan dia kau hormati dia saya sudah bernazar kalau punya punya anak apa punya bini kalau saya punya uang orang punya uang akan menunaikan umroh tapi ketika ada uang tersebut rumah ibu saya butuh renovasi harus pilih yang mana Pak Ustaz maka rumahnya itu tengok dulu kalau rumahnya itu kira-kira masih masih layak masih layak rumahnya maka tapi kalau rumahnya itu sudah sudah hampir sujud sahwi datang anak main-main balon di situ meledak balon tembang dia maka yang lebih cepat musti alal fawr maka uang 30 juta untuk umroh tadi kau tegakkan piangnya insyaallah kau muliakan orang tuamu langsung dibalas Allah Ta'ala cash and carry kau bahagiakan orang tuamu kau senangkan orang tuamu maka kau akan menjadi raja siapa yang ingin rezeki melimpah ruah maka senangkan hati orang tuanya Allah wakbar bagaimana cara kita melanjutkan sholat jumat yang batal sedangkan kita untuk melanjutkan waktu sholat sudah sholat zuhur imam sedang sholat Bismillahirrahmanirrahim tiba-tiba datang angin puting beli ditahan sudah biru akhirnya tempat uduh jauh pula diputar keran satu keluar tanah liat akhirnya pindah ke satu sumur begitu sampai ke masjid sampai di masjid imam tipis betul lalu sholat apa dia sholat zuhur sholat zuhur 4 rakaat 2 rakaat Pak Ustaz tolong menjelaskan pada kami tentang peringatan hari besar Islam maulid Nabi apakah itu fitnah Pak Ustaz ketika Nabi Musa alaih salam selamat sampai ke Palestina tenggelamlah Fir'aun di Laut Merah maka Musa berpuasa puasanya itu disebut puasa Ashura maka Nabi Muhammad pun puasa Ashura kita pun puasa Ashura diulang tiap tahun kenapa diulang tiap tahun karena bersyukur atas selamatnya Musa dan tenggelamnya Fir'aun kalau selamatnya Musa disyukuri ada nikmat yang lebih besar daripada selamatnya Musa apa dia selamatnya lahir Muhammad sallallahu alaihi wassalam maka maulid bukan hanya 12 Rabiul awal orang-orang melayu saat mengayun anak maulid dibacakan marhabah marhabah artinya selamat datang wahai cahaya mata kami selamat datang dulu orang marhabah menyambut marhabah ya Muhammad marhabah ya Muhammad sekarang marhabah keluar baik maulid maulid barzanji maulid sintud durar maulid itu isi apa apa isi maulid itu isi maulid dua yang pertama salawat nabi muji muji nabi yang kedua sejarah nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam hadirilah tablik akbar mengenang seh albani mengenang seh albani boleh mengenang nabi muhammad kenapa tak boleh mengenang wali-wali Allah kenapa tak boleh selama di dalamnya tidak ada perbuatan maasiat maka kata imam al-nawawi maka kata imam ibn hajar al-asmalani maka kata imam jalaludin abdurrahman as-syuti dalam al-awi lil-fatawi hukum maulid itu mubah boleh isinya apa baca quran kata sambutan baca maulid sejarah nabi ceramah makan kalau tak ada makan angin bagaimana hukumnya setelah tahiyyat akhir membaca membuka tangan kanan salam kiri membuka tangan kiri assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi apa hukumnya buka kalau ada tiga pendapat saya sebut tiga kalau ada enam saya sebut enam ada yang tiga pendapat contoh bismillah bismillah tiga pendapat pendapat pertama syafi'i bismillah jirrahman jirrahim pendapat kedua hambali bismillah pendapat ketiga maliki gak pakai bismillah sama sekali allahu akbar alhamdulillah ya rabbil alamin tapi ada yang enam yang mana yang enam letak tangan mazhab syafi'i di bawah dada di atas pusat allahu akbar mazhab kedua mazhab syafi'i di atas jantung allahu akbar mazhab maliki di atas pusat allahu akbar mazhab maliki versi dua lepas saja allahu akbar mazhab hanafi dan ambali di bawah pusat allahu akbar mazhab syekh albani di atas dada allahu akbar enam satu dua tiga empat lima enam kalau tiga saya sebut tiga kalau enam saya sebut enam tapi masalah buka tangan hanya satu mazhab assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah tak ada masa pertama buka kanan tutup kiri tak ada tak ada buka tutup yang buka tutup dulu sini waktu semen alhamdulillah bisa mendengar ceramah ustaz kali semoga was selalu dalam lindungan amin ayah saya seorang penakit aktif oh perokok penakit ayah saya seorang perokok aktif sebelum saya lahir beliau sudah merokok saya umur tiga puluh tahun artinya ayah saya sudah merokok tiga puluh tahun saya ingin sekali jika ayah berhenti merokok bagaimana caranya pak ustaz nanti kalau dia meninggal berhenti jangan menasehati ayah mentang-mentang sudah ngaji jangan pulang dari sini panggil ya sini sebentar assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jangan bukan begitu caranya ya 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 ayah mau dengar cerama ustaz so mandah ini coba dengar ya dengar ya pak ustaz bagaimana supaya ayah saya berhenti merokok tenang aja nanti ayahku mati berhenti aku tuh dengarkan aja cerama dengarkan cerama-cerama ustaz yang ada di internet saya tidak menanyakan kenapa uas tidak berjenggot tapi yang mau saya tanyakan benarkah Aisyah berkata jika orang memiliki jenggot lebih tampan karena saya pernah dengar ada hadis seperti itu tak tahu yang jelas menurut mazhab sebagian ulama mazhab syafi'i jenggot itu hukumnya sunat tidak wajib maka siapa yang berjenggot silakan jangan mengejek yang berjenggot tak berjenggot yang sudah berjenggot jangan mengejek yang tak berjenggot yang tak berjenggot jangan aku tengok kau berjenggot ini macam kambing datang yang berjenggot aku wetus sampai anjing yang berjenggot yang berjenggot silakan yang berjenggot silakan yang tak berjenggot maka belilah minyak kemiri yang kelai kerajaan ada yang berjenggot kerajaan 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 dibawa ke pengadilan internasional dan hak belanda ditanya sama hakim kenapa kalian berjenggot karena rindal sekat kenapa kalian berjenggot karena bum atom tiba-tiba datang pengadilan internasional dari Indonesia kenapa kalian berjenggot datang kata hakim pergi balik sana makin banyak aja kertas apa hukumnya membaca bacaan Quran di hape smartphone terkadang hape tersebut dibawa ke kamar kan Quran ini dibawa tak boleh bawa Quran ini ke dalam wc tak boleh karena dia zahir nyata ada dia nampak tapi kalau hp itu kalau muncul tulisannya Quran digital hidup dia dalam keadaan hidup dibawa ke kamar mati tak boleh tapi kalau dalam keadaan off mati boleh off gelap tak ada boleh mana ada dalam fatwa ulama saudi ada boleh lalu ada orang yang bertahan gak boleh ke dalamnya ada Quran di dalam kepala ini kan ada Quran walaupun tak 30 jus tapi jus eh jangan tak dipotong di dalam kepala ini ada Quran dan kalau saya mau masuk wc kalau saya mau masuk wc apa saya keluarkan saya dia boleh dibawa ke dalam wc karena dia tak nampak yang tak boleh itu di dalam wc bismillah ya wak bawalah hape yang ada smartphone saya ingin tanya apa benar mencuci masak sebagainya tidak termasuk kewajiban istri jadi kau mau apa maka kewajiban suami jadi apa saja hak-hak istri dan kewajibannya pak ustaz ini kurang suami ketika Aisyah datang menghadap ketika Fatimah datang nama anak Nabi Fatimah atau Aisyah Fatimah Fatimah nama suaminya Sayyidina Ali Ya Rasulullah kasihlah aku pembantu itu kan banyak budak-budak hasil rampasan perang badar untuk menimba air untuk membuat adonan tepung gandum karena tanganku capek kira-kira waktu itu Fatimah menimba air atau tidak yang menimba air Fatimah yang membuat tepung adonan gandum Fatimah jadi istri itu tetap bekerja membantu suami tapi kalau suami itu kaya dibuatkannya pembantu satu orang khusus untuk menimba air yang satu membuat sampai memotongkan kuku pun ada satu pembantu memorekkan telinga ada satu orang maka maka pikirlah baik-baik sedangkan anak Nabi Muhammad saja pun menimba air buat adonan gandum maka apalagi kita tapi kalau bapak kaya duit banyak maka carilah pembantu untuk memasak untuk macam-macam itu makanya kadang bapak-bapak itu ditengoknya istrinya susah dimelangnya sama istrinya istriku mau aku cari satu lagi janganlah marah berdosa kita memarahi ayah ini banyak yang mau marahi ayah yang satu tadi kena merokok ayah jalan benar tak boleh ayah kalian marah marahi kalau ayahmu itu mengajak engkau untuk mensyirikan aku jangan kau patuh sama dia tapi kau tetap bergaul dengan baik marah-marah tak boleh ya ayah mau dengar ceramah tak mau ini dia ceramah apa isi ceramah tunggu sebentar hidupkan ya hai kalian yang tua-tua tobatlah siapa ini Ustaz somat ini aku tengok Ustaz kau ini sesat tak apa-apa dia marah sama saya tunjukkan aja video saya 31 juta 380 ribu 900 rupiah inilah yang payah nipat hasil perolehan kotak malam ini 31 juta 380 rupiah Allahuakbar Allahuakbar mudah-mudahan yang sudah bersedekah apa doa malaikat Allahumma'ati munfiqan khalafah berilah ganti pada orang yang bersedekah dan yang tak bersedekah Allahumma'ati munfiqan khalafah beri kebinasaan pada siapa yang tak bersedekah itu bukan saya doa malaikat dalam kitab suami Al-Bukhari maka bersedekahlah keluarkan kotak lagi bagaimana hukum dosa memberi makan anak istri santunan anak yatim memberi bantuan masjid tapi hasilnya dari tuyul dulu waktu saya kecil-kecil waktu waktu kecil katanya kalau ada orang di kampung itu bertuyul maka ambil kacang hijau letakkan depan pintu nanti tuyul itu pas lewat itu peleset udah betul letakkan air nanti tuyul itu asyik main-main-main hasilnya terbit matahari itu tuyul dulu tuyul bodoh jadi kalau ada orang punya pesugihan babi ngepet tuyul hantu nyiblorong suster ngesot maka duitnya banyak dia pakai pergi haji umrah la baikallah mala baik la baikallah mala baik apa kata malaikat la baik mala sa'daik kau tak dapat haji mabror karena kau berangkat dengan uang haram la baikallah humma la baik la baikallah syari kalah karambay inna alhamda wa ni'ma ta'adad walmulka la syari kalah ketidur jamar tak ada gunanya berangkat sadu ke haram karena kau berangkat dengan uang haram akhirnya disanturinya anak yatim selamat ya selamat ya selamat ya streamingnya mana streamingnya Allah tidak menerima kecuali yang suci suci saja tayib artinya suci tayib suci sekarang dirubah orang tayib tak berlaku berkata talak dalam hati apakah nikah yang dijalani sah dan talak sudah ditucapkan lebih dari 3 kali harus memucapkan harus nikah ulang di mana tolak dalam hati tak keluar dari mulutnya ditengoknya bininya sedang merungut tapi tak keluar mulut itu tak jatuh yang jatuh talak itu talak atau disuruhnya pulanglah kau kalau perempuan kalian yang baru-baru nikah atau yang sudah lama nikah dan suami kalian berkata pulang kau sana itu namanya tolak sirotnya sirot binaya kata-kata kiasan pulang kau sana jangan pulang tanya dulu maksud elok kalau niat-niat niat cerai maka jatuh talak satu tapi kalau tak ada niat cerai makanya kalian perempuan harus mengerti pikir nikah pulang kau sana maksud apa abang-abang talak satu apa yang sudah pulang enggak maksudnya pulang saja itu gunanya kalian ngaji ngaji siapapun ustaz yang datang haji masuk ke anak-anak sekolah tidak paham dah bagaimana pausan kalau orang talak tiga apakah harus mengucapkan nikah ulang istrimu yang sudah kau jatuhkan talak tiga lalu kau mau balik lagi maka tak boleh sebelum dia nikah dengan orang lain maka muncullah namanya nikah Cina Butoh dulu dicarilah yang butuh-butuh kau mau kau nikah sama minyak nanti aku kasih kau duit tapi jangan kau pegang-pegang ya oi 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 nikah lah dia nanti udah tiga hari kau cerai kan ya begitu nikah tak dicerai-cerai kan dulu kan kita udah janji ayah enak lah maka jangan sembarangan kalian yang laki-laki jangan emosi sikit-sikit jangan tak boleh tenang jangan kalau sudah sampai tiga tak ada lagi macam tertulis di gerobat truk bukan perpisahan yang kutangisi tapi caru tak lama bagaimana sebelum azan berkumandang kalau kami mengaji dulu mantap mantap carilah yang agak panjang sikit kemudian azan telah dikumandangkan tapi jamaah tidak ada satu pun kemana orang-orang lirik apakah koman dimandangkan dan bagaimana yang azan tadi menjadi imam dan kemana nanti niatnya imam adaan atau kodohan kalau kau sudah azan kasih waktu itu buat jam 15 menit setelah azan ikuman kalau di masjid al-aram setengah jam buatlah 15 menit mana tahu ada yang sedang nakit gotah belum kering lagi karet yang dicampurnya batu batah tadi nanti setelah dia sampai barulah bawa silahkan dia yang azan dia yang koman dia juga maju jadi imam masih syukur itu ada makmum saylan ada tak ada makmum sama sekali sudah 15 menit tak ada dia yang koman dia maju usalli fardas subhi roka'at ini adaan imaman gak jelas-jelas tak ada makmum imaman juga ada tak ada mungkin nanti roka'at kedua salmi allahu liman hamidah allahumma dina fiman hadain mungkin senang batu salamualaikum warahmatullah memang tak ada begitulah nasib imam sekarang kalau sampai masjid itu kosong tak ada orang solat berjamaah istahwatan alaihi mustayatin satu kampung itu diganggu setan maka jangan heran kadesnya kesetanan RWnya kesetanan RTnya kesetanan kenapa? meninggalkan solat berjamaah jangan sampai tinggal solat berjamaah Allah wakbar Allah wakbar tengok subuh besok bagaimana menjadi imam tapi bacaannya tak paseh hurufnya fa kadang dibacanya wa masih syukur fa kuwa ada fa baca'alah makanya sekolahkanlah anak sekolah agama a'u apa pula a'u 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 jubillah apa jubillah a'u a'udzubillahimina saiton oh kok saiton mantap bismillahirrahmanirrahim maka belajarlah kadang kalau saya sedang musafir sholat di pinggir jalan sholatnya di masjid bukan pinggir jalan sholat di masjid pinggir jalan begitu selesai sholat kenapa dia yang maju bapak kenapa dia yang maju pasti syukur dia mau maju kalau dia tak ada tak ada orang sholat makanya diangkatlah imam mana bisa kami angkat imam bagi cpns tak usah bagi cms jadi onda honor daerah markat Allah wakbar Allah wakbar kita tengok lagi pengangkatan bagaimana kalau kita mau mandi wajib baru jam setengah setengah bagaimana kalau kita mau mandi wajib apakah kita wudhu terlebih dahulu begitu sampai ke dalam kamar mandi jangan masukkan tanganmu ke dalam ember bejana karena kau tak tahu tanganmu tadi minap di hotel mana cuci dulu habis kau cuci tangan yang dilakukan Nabi Muhammad kancing Nabi Muhammad setelah cuci tangan basuh kemaluan setelah itu barulah berwudhu basuh muka kumur-kumur kuah hidung istim syaf matmadah kuah hidung setelah itu barulah basuh muka setelah basuh muka basuh tangan setelah itu kepala kepala agak basah-basahkan sikit supaya jangan sampai terkejut kulit kepala waktu disiram air nanti setelah itu telinga habis itu kaki siram dari bawah siram dari bawah tadi pagi waktu kami mandi di sungai Batang Gangsal ada pula kawan-kawan ini ini lah mengatasi-tesa ya kaki duluan atau mana tidak kalau di tepi sungai terserah kawan-kawan itu menyesal saya itulah indahnya berkawan masya Allah bagaimana saudara kita meninggal dunia kalau dingajikan dihasilkan 7 hari 40 hari 10 hari 100 hari pakai 1000 hari apakah kami berdosa Pak Ustadz kalau orang mati maka dia di uji di kuburnya 7 sampai 40 hari kata Imam Nabi sahabat yang ngomong ini namanya Imam Rp riwayat Imam Ahmad bin Ambal maka dianjurkan bersedekah makanan dan berkirim doa itulah yang dilakukan orang 7 hari yang mau buat silahkan yang tak mau buat tidak apa-apa tidak wajib tidak sunat tidak sunat mu'akat bersedekah hukumnya bagus bersedekah makanan sampai tidak makanan bagus kalau aku bersedekah pahalanya sampai apa tidak kata Nabi bersedekah langkau apa sedekah yang paling abdol itu maka dikasih 3 botol yang bagus sedekah air minum kau pernah sedekah air minum itu makmur tak pernah Pak Ustadz tak pernah kau berikan air minum botol tak pernah Pak Ustadz lalu apa kau kasih sumur bor mantap bisa orang berburu bisa orang mandi di situ ini bagus jadi mengenang mengenang terserah mau kapan saja bersedekah baca Quran baik Pak Ustadz istri saya sudah meninggal asalkan terkenal saya saya bacakan Quran asalkan terkenal saya bersedekah tapi dulu Pak Ustadz setelah menikah lagi tak ingat saya itu pula salah Pak Ustadz kalau pemimpin salim sama rakyat yang saja tapi kalau rakyat salim sama pemimpinnya cepat ditindak apa hukumnya Pak Ustadz orang-orang orang-orang sebelum kamu dulu dibinasakan Allah kalau yang mencuri itu orang lemah maka dihukum langsung tapi kalau yang mencuri itu syarif orang mulia taraku maka mereka tinggalkan maka jangan sampai ini terjadi karena tidak hancurlah mana yang ada tuntunannya untuk salawat pada Nabi Muhammad pakai sayidina atau tidak berikut ini mari kita panggilkan penceramah kita malam ini Soman kira-kira Bapak Ibu menengok pembawa acara itu berbisik eh kok giloh tapi tidak kalau pun benci betul Bapak Soman anda tidak diakuinya saya pun saya kahwin Bapak Soman tak apa-apa saya dipanggil Bapak terserah saja panggil Bro pun tak apa-apa Bro Soman begitu juga dengan Nabi jangan kau panggil Nabi kau macam panggil kawanmu saja mat 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 ada adabnya maka dia yang paling bagus sayidina pernah tak Nabi menyebutnya saya dia sendiri yang ngomong apa kata dia anak sayidu waladi Adam anak aku sayid pemimpin waladi Adam seluruh anak-anak Adam dari sejak Nabi Adam sampai Adam Smith akulah pemimpinnya maka kita menyebutnya Allahumma salli ala sayidina Muhammad saya tidak fanatik yang bersulawat pakai Allahumma salli ala sayidina silakan yang gak pakai sayidina gak apa-apa tapi yang gak pakai sayidina menyalahkan sayidina yang sayidina menyalahkan gak sayidina akhirnya kelai gara-gara sayidina bagus tak? ustaz sendiri Allahumma salli ala sayidina wa maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaih tapi jelas ujungnya ini kadang solat tarawih tak jelas Allahumma alaih Allahumma alaih apa kata dia Assalamualaikum ini harus serius majanya karena pakai huruf Arab Assalamualaikum ya ustaz wa alaikumussalam warahmatullahi wa barakatuh ismi habibun nama saya habib waladan oh salah-salah baca pula ustaz ismi habib wildan nama saya habib wildan ana tilmid I am a student aku iki santri bin ma'ad dari Rahman Jakarta oh ya oh dari pesantri dari Rahman Jakarta bisa dikeliri apa ustaz ana mau nanya bagaimana cara mempertahankan istiqomah yang sulit itu mempertahankan istiqomah istiqomah yang pertama yang pertama cara mempertahankan istiqomah tengok orang cacat mohon maaf kawan-kawan yang kebetulan kurang fisiknya saya sholat di masjid saya tengok dia tangannya maaf-maaf terbakar hilang dari-dari berdoa lama berdoa disaat itu seperti ada teguran dalam hati saya hai Abdul Soha kau kasih tangan sempurna kenapa doa cepat dia tangannya cacat tapi doanya lama dan tangannya kadang tangan kita utuh doa di atas paham benar tangan sempurna orang kalau berdoa di atas paham itu artinya terserah ya Allah mau kasih-kasih tidak tidak tengok orang cacat saya sedang duduk saya sedang duduk di masjid haram bersikir Allah 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 tiba-tiba datang anak muda dua orang di samping cerita saya sudah mau marah ini anak muda ngaku zikir aja pas saya tengok dia duduk di kursi roda dia duduk di kursi roda saya tengok kakinya mohon maaf lupuh kawan di sebelahnya dia ngobrol saya tetap marah dalam hati ini sudah lah cacat kenapa ngobrol saya tengok kawan di sebelah dia yang mendorong dia buta dia duduk lumpuh yang mendorongnya buta menangis saya dari sejak melihat itu sampai solat tabliyah sampai solat isya sampai solat ma'adiyah sampai ke hotel kenapa engkau tak bersyukur hai Abdul Somad dia cacat masih bisa berkawan masih bisa bersahabat masih bisa solat masih bisa berjengkrama kok kenapa tak bersyukur ternyata menengok orang cacat itu membangkitkan istiqamah yang kedua datang ke rumah sakit besok sekarang jangan besok pergi ke rumah sakit tanya kalau datang security tanya bapak mau kemana bapak mau kemana tengok orang sakit ruangan berapa semua yang disini mau ketengok nanti menengok orang sakit itu barulah kita bersyukur disampingnya ada mesin besar mencuci buah pinggang darah tak berfungsi waktu itu bersyukur ya Allah tapi nengok orang sakitnya berapa bersyukur Alhamdulillah tengok orang sakit gak boleh jujur ini kalau jujur ini kita tengok dua jumlah lagi yang ketiga tengok orang mati makanya kalau ada bendera putih ada orang mati mampir tengok buka penutup wajahnya cium sesama laki-laki perempuan jangan walaupun ini orang orang mati pengamur dah yang keempat hadiri pengajian Alaikum biljamaah hendaklah kalian berjamaah hendaklah kalian berjamaah singa hanya akan menerkam serigala yang misahkan diri di jamaah maka jangan kalian misahkan diri jamaah apa yang harus kita lakukan agar hijrah kita sempurna saya takut seperti kawan saya yang gagal hijrah lalu apa saja yang harus kita ini sama isti-intinya istiqomah juga lalu apa saja yang harus kita persiapkan agar terhindar dari fitnah akhir zaman dajjal pertama malam jumat baca surah al-kahfi baca ibu bapak ibu baca surah al-kahfi alhamdulillah dari bunyinya sedikit yang kedua hafal 10 ayat pangkal surah al-kahfi yang ketiga sebelum salam baca Allah ma'ini'aulbika min azab ijahannam min azab bil kabri amin bin atil mahyawal wa min syarifit natil masihid dan jahl supaya kita bisa membedakan mana hak, mana batil, mana bekok, mana lurus bagaimana hukum menikah kalau waktu akad nikah pembacaan surat pendek tidak benar kurang sempurna membaca sahadat atau surat pendek itu bukan berhukum nikah berhukum nikah itu zawajitu kaha bimam ma'aka minal quran ku nikahkan engkau dengan mahar al-quran aku terima sah cukup tapi tentu syumadat betul latihanlah gak 2-3 hari ush hadu anda latihanlah itulah makanya cari ini yang belum nikah carilah yang santri-santri pesantren-pesantren yang baik-baik ustaz sah atau tidak nikah siri jikalau saksinya perempuan dari si wanita yang dinikahi dan saksi nikah itu beragama kristen mana pula saksi bisa kristen syarat saksi muslim jadi gimana nih pak ustaz pulang balik tapi perempuannya itu juga jangan diulang perempuan lain tidak sah nikah kecuali dengan wali dua orang saksi yang adil saksi yang adil itu sifatnya muslim balik berakal tidak pasik itulah saksi jangan sampai dengan muslim sedangkan orang muslim yang pasik aja bisa tak sah saya ingin tanya apakah termasuk riba jika kita pinjam duit dari kooperasi sebuah pengajian jika kita bayar ada sedikit bunga untuk mengisi uang kas nao seperak di belah tujuh kalau melebih riba pinjam seratus bayar seratus sepuluh riba walaupun yang mengelolanya namanya syariah walaupun yang mengelolanya namanya majlis taklif walaupun yang mengelolanya namanya ustaz maka riba lah tak kulul riba aku muntuh apa jangan kau makan riba orang yang makan riba bangkit dari kumur seperti orang bangkit dari kerasukan setan kertas terakhir jangan ada kertas lagi ustaz saya mau tanya silahkan lah bila terakhir bagaimana hukum anak angkat telapis lah mantap kalau bapak mau ngangkat anak angkat cari keponakan bapak yang perempuan supaya nanti waktu dia akil balik dia mahrum bapak kalau ibu mau mencari anak angkat laki-laki cari keponakan ibu kalau nanti dia lajang dia mahrum sama ibu jangan ibu kasih keponakan perempuan nanti awalnya kau udah macam mana lama-lama macam ini berawak dari macam berakhir dengan macam-macam kalau sebab itu ini mati mengangkat anak angkat bagus tapi kalau dia tidak ada hubungan mahrum nanti setelah dia dewasa ibu tak bisa buka jilbab karena tak mahrum ibu tak bisa berdua-dua nonton karena tak mahrum maka mesti jaga dengan baik yang sudah terlanjur bagaimana maka jaga tutup aurat jangan di depannya pakai celana sempit celana-celana terhantu celana setan jangan pakai jilbab jangan pakai jilbab jangan pakai daster saja pakai kaos kaki masa ke pasar pakai kaos kaki kena becek pakai sepatu bun saya berencana mengangkat anak mana lebih baik yang tak ada hubungan darah atau yang lebih baik ada hubungan darah terima kasih sebelumnya Pak Ustaz sama-sama kembali kasih semoga Ustaz selalu dalam minuman Allah amin dan beramin doakan saya Pak Ustaz agar mendapat anak yang soleh dan soleh kita sama-sama berdoa Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Iyidina suratul mustaqima suratul ladhina an'am ta'alihim walil ma'udhu ka'alihim walabalim amin segala dosa-dosa kami ampunkanlah ya Allah wala musafiran illa wasaltah saudara kami yang akan musafir sampaikan ketujuannya dengan selamat ya Allah wala maridhan illa syafaitah yang sedang keuji dengan penyakit angkat penyakitnya berikan kesabaran berikan balasan sabarnya ya Allah wala mayitan illa rahimta yang meninggal dunia curahkan rahman ampunan kasih sayang ridamu ya Allah wala aziban illa zawajitah yang akan menikah mudahkan urusan pernikahannya berikan joloh yang soleh dan solehah sejudi mana mata ya Allah wala ragiban illa anjabatah yang ingin punya anak berikan anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah walaikum maja'al abna'ana wabalatina min hufazil Qur'an wu'amalatil Qur'an jadikan anak-anak kami para penghapal Qur'an ya Allah jadikanlah akhir kalam kami ketika ajar kami sampai yang terakhir keluar dari mulut kami antilah ilaha illallah rabbana atina fidudnya hasanah wafil akhiratnya hasanah wafil akhiratnya hasanah wafil akhiratnya wa sallallahu ala sayyidina muhammadu wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin takabbalallahu takabbalallahu mingkub minna mingkub takabbalia terima kasih segala perhatian mohon-mohon terima kasih